Ardhito Pramono telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Polres Metro Jakarta Barat, pada Kamis, 13 Januari 2022. Hal tersebut dikatakan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam konferensi pers yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Barat. Ada pun musisi 26 tahun itu biasa membeli barang haram tersebut dari DTO berinisial I. Menurut hasil pemeriksaan, ganja yang dia beli dari DPO tersebut hanya untuk diri sendiri dan habis pakai. Ada pun yang kita ungkap kemarin oleh Sab Narkoba Polres Metro Jakarta Barat adalah menangkap pelaku kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, sekitar jam 02.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya di salah satu rumah daerah Klender, Jakarta Timur. Ada pun yang diamankan dan ditangkap, itu adalah seorang public figure atas nama Ardito Pramono atau AP. Laki-laki usia 26 tahun, pekerjaannya adalah musisi dan juga komen kalor. Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja. Didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan terhubung singkat terkait pengungkapan kasus ini, ini tentunya berawal dari adanya laporan dari masyarakat berkait dengan penyalahgunaan tidak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikannya memang mengarah kepada tersangka sering menggunakan narkotika jenis ganja. Bermula dari suatu TKT di daerah Jakarta Barat, yaitu di wilayah kebun geruk, kemudian dilakukan pengembangan dan pembuntutan hingga akhirnya berakhir di tempat ditangkapnya tersangka, yaitu di daerah Klender, Jakarta Timur. Kemudian tersangka mengakui bahwa narkotika ini didapat dari seseorang yang kami sampaikan tadi, yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam penegaraan. Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari kemarin hingga hari ini, diantaranya adalah hasil pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan ganja, ini dinyatakan positif mengandung tetrahidrokanabinoid atau ganja. Kemudian berikutnya, hasil pemeriksaan uri kepada yang bersangkutan juga positif menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian tersangka juga pada saat diamankan, sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan juga yang bersangkutan juga mengakui mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat terhenti beberapa saat, kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020, sampai dengan tertangkap kemarin. Yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang dan juga fokus dalam bekerja. Kemudian kepulian ganja ini adalah dilakukan ataupun dimiliki untuk konsumsi sendiri, jadi tidak berbagi kepada orang lain, jadi untuk dia sendiri. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik terkait dengan tindak-tindak ini diantaranya adalah 2 paket plastik klip bersinarkotika jenis ganja yang memiliki berat bruto 4,80 gram. Kemudian 1 bungkus kertas pakir, kemudian 21 butir pil, ultrazolam, ini ada resep dokternya. Kemudian berikutnya adalah 1 buah handphone milik tersangka. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, penyidik sudah menetapkan dan mempersangkakan tersangka terkait dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, yaitu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 29 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Jadi saat ini yang bersangkutan, tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di pores metode Jakarta Barat. Terima kasih.